Langkah selanjutnya adalah kita mencari case 1, yaitu struktur yang kita tempatkan kembali Rb atau Xb yang kita buang tadi. Nah kita tahu tadi begitu kita buang reaksi perletakan di B, terjadi deformasi di titik B tersebut. Lalu kita dorong ke atas, kita bayangkan kita mendorong strukturnya supaya delta B0 ini jadi kembali ke posisi 0, ya. Di awalnya kan tidak ada deformasi, makanya kita dorong strukturnya sebesar Xb. Nah karena kita belum tahu berapa nilai Xb tersebut, kita asumsikan dia 1 terlebih dahulu. Dan deformasi yang dihasilkan adalah tentunya ke arah atas. Dalam hal ini disebut delta B case 1, ya. Dan kita akan mencarinya dengan virtual work method. Nah, kalau kita ingat kembali virtual work method, kalau strukturnya ini adalah struktur nyatanya, ya. Struktur nyata atau P system dengan nilai gaya nyata yang bekerja adalah 1, dan kita mau mencari delta B1. Struktur mayanya akan struktur itu juga, ya. Sama posisinya 1 di nyata dan 1 di maya. Nah, jadi itu yang perlu diingat untuk case 1, untuk struktur case 1 di metode flexible method, untuk kita mencari deformasinya, nyata dan mayanya itu adalah struktur yang sama, ya. Karena Xb kita asumsikan 1. Jadi untuk kelengkapan saya akan meng-copy kembali ini menjadi struktur mayanya. Oke, begini struktur mayanya dengan beban 1. Struktur maya memang kita selalu menerapkan beban 1 di sini. Tapi di struktur nyata, ini sebenarnya perhitungannya dalam Xb. Cuma untuk kemudahan kita anggap dia sebagai 1, ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kalau kita perhatikan di case 1 ini, ketika kita menggunakan virtual work method, ini baik yang dinyata dan baik yang di maya, itu juga adalah sama dengan struktur maya ketika kita di case 0. Perhatikan ini. Ya, sama kan? Cuma di sini kita menggunakan satu kitnya itu ke arah bawah. Kalau di struktur case 1, arah gayanya ke atas. Jadi kita tidak perlu mengelakuan perhitungan kembali, ini adalah bidang geser dan bidang moment untuk ke case 1, cuman arahnya sebaliknya. Oke, ini sebentar saya kopikan untuk kelengkapan supaya bisa dilihat dengan baik, ya. Oke, ini dia bidang geser dan bidang moment untuk struktur nyata di P system dan struktur maya di Q system yang percis sama. Ya, dan kebalikan dari, atau mirror dari struktur maya di case 0. Ya, ini dia bentuknya, bidang geser dan bidang momentnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa sih delta B1 ini menggunakan virtual work method. Ini sudah saya kopikan kembali di sini, MQ-nya dan MP-nya percis sama. Dan kita tinggal melihat, ini ketepatan kita bisa langsung melakukan integrasi dari keseluruhan total panjang. Karena bentuknya ada, MQ di segitiga, bentuk segitiga begini di MQ dan juga ada bentuk segitiga di MP. Jadi hasil integrasinya adalah yang ini dengan yang ini. Ya, perhatikan ada syarat di situ yang harus dipenuhi bahwa C paling tidak harus sama atau lebih kecil dari A. Yang pasti sama ya, C sama dengan A di sini. Jadi hasil integrasinya delta, sebentar, delta, sebentar ini, delta B1. Atau sebenarnya kalau kita mau ikut formal virtual work method, ini Q-nya adalah 1, delta P-nya adalah delta B1 yang indeks kita cari tadi. Lalu kemudian integral seper EI, ini dia integral bentuknya segitiga. Dalam hal ini, ini 18 dan 18 ya. 18 itu A dan B-nya juga 18. M1-nya dalam hal ini, M1-nya dalam hal ini 9. Dikalikan dengan MP-nya juga demikian. Ini dia tapi M3 ya, sama dengan 9. Ini ke sini. Ini C-nya 18. T-nya juga 18. Dan ini kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah seper, ini saya kasih dulu seper EI, sepertiga, dikurang, ya, A kurang C, itu berarti 18, kurang 18. Ini kuadratnya, disini ternyata ya. Kuadratnya dibagi 6 kali 18 A-nya. Sebentar ini tidak terlalu rapi, kelihatan disini. Ini A. 18 kali D, 18. Dan ini, bagian ini 0 sebenarnya hasilnya. Karena 18 kurang 18, dikalikan M1 adalah 9. M3 juga 9. Total panjangnya L, 36. Sehingga ini diperoleh hasilnya. 972 EI. Ya, inilah delta B1. Ya. Jadi, kita sudah dapatkan ini. Dan ini arahnya ke atas ya. Mungkin tadi harus saya tambahkan ini. Tadi ini, ini arahnya. Ini, deformasi yang ini. Arahnya ke bawah. Ya. Lalu, setelah kita peroleh itu. Langkah selanjutnya adalah menerapkan persamaan kompatibilitas. Ya, persamaan kompatibilitas menyebutkan. Ya, saya tuliskan disini. Persamaan kompatibilitas. Yang menyebutkan bahwa kalau kita jumlahkan delta B0 yang kita dapat dari case 0. Dan kita tambahkan dengan delta B1. Dan ingat, karena ini tadi pada saat kita menghitung delta B1, nilainya 1 kan? Tapi, kita harus kalikan dengan XB. Nah, itu harus kembali ke deformasi awal yang ada di titik B tersebut. Dalam hal ini, delta B karena dia perletakan adalah 0. Jadi, dari situ kita dapatkan nanti berapa XB-nya. Jadi, ini tadi saya ingat saya adalah 14.040 per EI. Dan itu kalau kita anggap yang ke bawah itu negatif. Yang ke atas itu positif. Jadi, plus 972 EI kalikan XB. Dapatlah kita di sini XB-nya sama dengan 14,44 kips. Inilah dia reaksi B juganya yang kita dapatkan ini. Nilainya. Oke. Nah, kita sudah tahu reaksi B-nya. Kalau kita mau cari reaksi di tempat yang lain, itu kita misalkan di titik A dan titik C, kita juga bisa mendapatkannya dengan cara menjumlahkan case 0 dengan case 1. Jadi, di sini tadi reaksinya kan 15. Ini case 0. Misalkan reaksi di A. Dan case 1, case 1 tadi min setengah ke arah bawah. Tapi ingat, ini dengan asumsi 1. Jadi, kita kalikan dengan XB terlebih dahulu. Jadi, ini reaksi di tempat yang lain. Reaksi di A, misalkan A adalah reaksi di A, Y di case 0 ditambahkan dengan A, Y di case 1 tapi dikalikan dulu dengan XB yang sudah kita barusan dapat. Jadi, kalau ini ke atas 15, ini ke bawah, ini setengah dikalikan dengan 14,44 kips. Ketepatan dalam hal ini, C, Y-nya juga sama dengan A, Y. Jadi, sebentar saya hitungkan nilainya adalah, ini nilainya 7,78 kips. Ini juga C, Y 7,78 kips. Jadi, sebentar saya gambarkan pribadi keseluruhan struktur. Ini dia reaksi-reaksinya, 7,78 di A dan di C dan di B, 14,44. Kalau kita lihat di sigma gaya-gaya di vertikal, sama dengan 0, itu sudah kelihatannya seimbang. Jadi, gaya 7,78, ini A, Y, tambah 14,44. Ini B, Y, tambah 7,78, ini C, Y, dikurang gaya 15, dikurang gaya 15, ini sama dengan 0. Kalau menjumlahkan, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi, seimbang. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah dapat reaksi perletakan begini, ini sudah gampang sekali kita menggambarkan bidang geser dan momen-momennya menggunakan metode observasi yang tadi saya lakukan. Atau juga kita bisa melakukan penjumlahan juga dengan cara yang sama seperti ini. Oke, jadi coba saya lakukan penjumlahan mungkin untuk memeriksa saja ya. Nanti di titik A, B, dan C, tapi kita akan menggambarkan ini kelengkapannya bidang geser dan bidang momennya karena itu juga dimintakan. Oke, ini sudah saya siapkan untuk bidang geser dan bidang momen. Caranya masih sama seperti yang tadi. Observasi kita mulai dari 0 di sini dan kita akan naik ke atas sebesar 7,78. Katakan mungkin kira-kira di sini ya. Kemudian dia akan konstan dari A ke B dan kemudian akan turun sebesar 15 ketika dia didorong ke bawah oleh gaya yang 15 kips tersebut. Ini saya tuliskan dulu sebentar nilainya 7,78. Ya, ini arealnya positif. Kemudian dia akan didorong ke bawah. Berarti ini 15 kurang 17,78. Itu nilainya 15 kurang 7,78. Sama dengan 7,72. Itulah posisinya didiminus ya sebenarnya ini posisinya. Tekan dia posisinya di sini dan dia akan datar sampai posisi yang B ya. Ini 7,72. Ini nilainya negatif. Dan kemudian ketika dia sampai di B ya, dia didorong kembali dengan gaya 14,44 ini ke arah atas. Jadi kembali posisinya adalah 7,7. Nah, ini tadi harusnya ini plus. Eh, sorry. Ini harusnya tadi ini. Sorry. Ini tadi sebaiknya kita sebutkan saja ini tadi plus ya. Ini dia negatif. Ini jadinya negatif. Jadi, 7,72 tambah 14,44. Nilainya 7,72 juga. Ini tadi negatif ya. Jadi dia posisinya ada di sini. Kurang-kurang lebih kira-kira di sini. Dan dia akan datar sampai ke sini. Ya. Kemudian di 15 turun lagi ke bawah. Ke posisi 7,78. Dan ini C,Y menyebabkan dia ke posisi 0. Ya, demikian hasilnya untuk bidang geser struktur kita. Ya. Diawali dengan 0 dan berakhir di 0. Satu close loop ya. dan berakhir di 0. Terima kasih. Terima kasih.